Ini adalah mesin penghancur dari HP entry-level versi Infinix ya. Di harga Rp 1.499.000, kalian bisa dapetin HP dengan konfigurasi RAM 8GB, internal storage-nya 128GB. Ini ngawur. Oke, kemarin kita sudah sempat unboxing dari HP satu ini, yaitu Infinix Hot 30i ya teman-teman. Saya sudah janji akan mereview dan juga tes kamera nanti, kan saya bedakan videonya. Kita pelucuti semua ya, dari bagian kamera, terus review dan juga unboxing, HP-nya seperti apa, layak nggak sih untuk dibeli. Benar nggak sih dengan harga segitu kalian bisa dapetin RAM segede itu. Saya jadi curiga HP-HP lain itu sebenarnya harganya murah, cuma kalau dimahal-mahalin ya. Benar-benar hijau, biru gitu kan. Harganya mahal mereka. Ya, apakah emang benar-benar Infinix ini kasih harga yang sesungguhnya gitu kan. Seperti slogan-nya Xiaomi kalau nggak salah dulu ya. Kayak kasih harga sesungguhnya gitu kan. Oke, seperti biasa, yang paling mencoba mata kita bahas dulu dari bagian desainnya. Kalau kita lihat sekilas, atau kita lihat dari bagian belakangnya, ini benar-benar kelihatan premium banget menurut desainnya. Meskipun masih menggunakan bahan plastik dari polikarbonat ya, namun dikasih aksen-aksen diamond seperti ini, kelihatan HP ini tuh bukan HP murah gitu teman-teman. Saya nggak percaya kalau ini HP 1 juta gitu kan. Nah, kalau kita lihat ya, ini tuh ada aksen diamond-diamond yang bikin mewah banget dan juga premium. Yang kalau orang lihat mungkin kelihatan HP mahal gitu. Lanjut pada bagian keamanannya juga sudah aman banget ya teman-teman. Di sini sudah disematkan, ada keamanan side fingerprint yang menyatu dengan tool power dan juga flash unlock. Walaupun ada sedikit jeda untuk fingerprintnya, tapi 0,0 berapa gitu ya teman-teman. Ya, masih worth it lah untuk digunakan sebagai keamanan fingerprintnya. Lanjut pada bagian desain kameranya juga ini kelihatan mewah dan modern ya. Kelihatan kekinan banget ala-ala iPhone gitu teman-teman. Di bagian kameranya ada dua jenturan kamera yang gede-gede dan juga LED flash yang di bingkai juga seperti kamera gitu. Kita lihat pada bagian bawahnya, meski speaker-nya masih menggunakan speaker mono. Tapi kalau kita lihat di sebelahnya ada port USB-C teman-teman. Ini menjadi nilai lebih ya dari Infinix yang biasanya masih menggunakan micro USB. Sekarang di harga 1 jutaan sudah beralih ke type C. Oke, setelah kita obrak-abrak bagian belakangnya, kita lanjut pada bagian depannya yaitu pada bagian layarnya. Yaitu Infinix 30i sudah dibekali dengan layar berukuran 6,56 inci dengan panel IPS LCD dengan resolusi HD+. Belum Full HD+. Untuk panel dihasilkan sudah lebih dari cukup menurut saya di harga 1 jutaan ya. Warnanya sudah cukup gonjreng dan juga cukup tajam. Saat kita melangkah lebih jauh lagi, ternyata hape Infinix 30i ini juga dibekali dengan refresh rate 90Hz. Jadi di sini kalian buat scrolling-scrolling social media sudah memblos banget teman-teman buat IG atau YouTube dan lain sebagainya. Infinix 30i ini kayaknya memang benar-benar ingin memanjain kalian dengan harga yang murah. Tapi untuk spesifikasinya bisa kalian nikmati banget buat aktivitas gitu teman-teman. Komentar sudah, bagian desainnya sudah, pada desain kameranya juga sudah. Kita beralih pada bagian performanya teman-teman. Infinix 30i ini mengataui chipset dari Mediatek Helio G37. Ini merupakan salah satu mesin terbaru yang dikodakan dari Mediatek yang digunakan oleh Infinix. Dia juga dikolaborasikan dengan versi Android 12. Mesti belum 13 ya, sudah 1 jutaan ya. Android 12 sudah memiliki beberapa fitur yang mungkin kalian butuhkan di situ. RAM-nya 8GB plus 8GB yang diselogankan 16GB plus 128GB. Padahal kalau kita gali di sini 8 plus 8, bukan 16GB ya. Jadi kalian bisa menambah extended RAM, 8GB diambilkan dari internal storage ya. Bahkan kalau kalian pengen menambah memori eksternal, IP ini juga sudah menambahkan SIM 3-nya. Ini menggunakan triple slot ya. Kalian kan bisa pasang 2 kartu dan juga tambahan microSD. Ya, sesuai dengan selera kalian saja. Tapi menurut saya, itu HP 1 jutaan kalau kalian beli. Internal storage 128GB ini sudah lebih dari cukup ya kalau buat aktivitas biasa. Nah, dari tes Antutu yang saya hasilkan untuk Infinix Hot 30 ini di angka 160 ribuan. Ini sudah lumayan. Mesin Helio G37G ini kalau buat main game sama teman-teman kalian, kalau hanya game-game ringan saja seperti Mobile Legends, ini sangat-sangat masih worth it banget ya. Namun kalau beralih ke game yang cukup berat, seperti PUBG Mobile, ada COD, Gensin Impact, ini jangan berharap banyak kalau Helio G37G bisa kasih performa yang cukup bagus buat kalian. Lanjut pada bagian baterainya. HP 1 ini dibenamkan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh dengan dukungan pengecasan 10W. Sayang sekali di sini merupakan sebuah minus menurut saya. Dengan kapasitas baterai 5000 mAh, Infinix masih konsisten kasih 10W saja. 5000 mAh itu besar teman-teman ya. Jadi kalau kalian memakai pengecasan bisa sampai 3 jam. Hari ini kayaknya orang-orang lebih memilih pengecasan yang lebih cepat ya. Di antara 18W ke atas ya, ada yang 20W, 25W dan juga 33W teman-teman ya. Lanjut di sektor fotografinya, Infinix Hot 30 ini dibekali dengan kamera utama beresolusi 50MP plus EI kamera dan kamera selfie-nya beresolusi 5MP. Tidak bisa berharap banyak lagi pada kameranya ya, karena Infinix Hot 30 ini tidak dibekali dengan fitur ultra-neck mode. Kalau kalian ngambil gambar di malam hari, jadi kalau banyak noise dan gambarnya masih lama-lama gitu, harap dimaklumin saja karena memang belum ada fitur ultra-neck mode. Tapi ketenang saja, di sini Infinix sudah membekali LED flash buat kamera depannya. Buat nge-vlog juga bisa. Di sini saya cantumkan hasil dari perekaman video dan juga foto yang menggunakan LED flash dan juga tidak menggunakan LED flash-nya dari Infinix Hot 30i. Oke, dan ini adalah hasil dari perekaman video Infinix Hot 30i dengan resolusi 720p 30fps. Ini belum ada fitur Ace-nya ya, teman-teman ya. Jadi videonya lumayan goncang-goncang gitu. Dan warna yang dihasilkan menurut saya biasa saja. Tidak bisa menyerap cahaya dengan bagus. Dan ini kita beralih di resolusi 1080p 30fps. Coba kita zoom. Ini mid-talk sampai 10x digital zoom. Ini kalau buat perekaman secara normal kayak gini, kerasanya gelap. Tidak tahu kalau hasilnya, teman-teman. Cuma kalau di zoom begini bisa terang otomatis dia. Nah, kontrasnya tidak beraturan gitu. Ini adalah hasil dari perekaman kamera depannya Infinix Hot 30i di resolusi 1080p 30fps. noise banget ya, puri. Kameranya kurang bagus. Biasalah Infinix. Harga Rp 1 jutaan juga jangan berharap banyak banget ya. Kita bisa pakai flash juga untuk kamera depannya. Kita coba bandingkan dengan yang flash ya. Kita coba langsung saja. Kita lanjut untuk perekaman video menggunakan flash ya, kamera flash. Jadi Infinix ini kasih flash kamera depan. Jadi buat selfie sama perekaman video sudah bisa untuk kamera depan dan belakangnya ada flashnya. Jadi sangat membantu, teman-teman. Daripada kalian tidak pakai flash, hasilnya tadi kayak buruk banget gitu ya. Cuma di mata kalau kalian lihat mata saya, fokus, itu di situ ada kayak sinar-sinar yang mengganggu banget gitu. Malah kehilang-hilang detailannya terus matanya kayak terganggu gitu. Walaupun ini saya yang ada di sana, sama. Jadi dia mancar ke bagian mata. Mending kita matikan aja, bayang. Ini cukup membantu, cuman waktu hasil kamera bagian mata kurang bagus. Oke. Bukan kalian bagaimana, teman-teman? Bisa dinilai sendiri. Bagian terakhir, bagian sensor-sensor yang terpenting ya. Infinix Hot 30i ini ternyata, walaupun harganya murah, kalian bisa dapet sensor-sensor yang cukup lengkap, teman-teman. Untuk kiroskop juga sudah lengkap buat main game, ya meski mungkin nggak begitu maksimal digunakan karena memang software. Namun ini sudah cukup membantu dan cukup lengkap banget di harga 1 jutaan. Kesimpulan akhir dari Infinix Hot 30i, yang pertama layarnya sudah cukup lebar dan cukup gondeng. Menurut saya nggak begitu ada komplain di harga 1 jutaan. Yang saya sayangkan, HP ini cuma dua. Yang pertama, di pengisian baterainya yang hanya menggunakan 10W. Yang kedua, fitur ultra naik punya yang belum dicantumkan karena menurut saya ini sangat penting banget hari ini buat dapat ikan momen di malam hari. Mungkin menurutnya cuma itu aja, teman-teman. Yang lain, it's oke lah ya. Buat harga 1 jutaan sudah dapatkan begitu lengkap. Rendetan-rendetan spesifikasi yang cukup menggugah hati buat orang yang memang suka hemat pembelian handphone, ya teman-teman. Ya, agak 1 jutaan gitu. 1.499.000 rupiah sudah bisa nikmat beberapa fitur dari Infinix Hot 30i. Demikian review dari Gadget Play hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian ada kendala apapun, bisa komen langsung di kolom komentar. Bahkan kalau ada kata-kata yang salah, langsung aja komen di kolom komentar. Juh, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Patul di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.